Intro Mas akhirnya naik dan sentuh level 2331 Tapi sayangnya sampai detik ini kita masih melihat pergerakannya kelihatannya agak cenderung stabil Alias tertahan dan mungkin juga akan berpotensi balik turun Tapi sayangnya juga penurunan akan relatif terbatas Kalau teman-teman ingat dengan apa yang kemarin digambarkan dalam pola tersebut Justru hari ini harusnya koreksi terbatas dan kemudian akan lanjutkan kenaikan Tapi sebelum itu kita akan coba cek terlebih dulu nasib dari USD ataupun USD Oke ini adalah grafik USD dengan areal daily Yang senderung menunjukkan penurunan berlanjut sampai ke areal yang bisa dibilang mendekati areal support Ini adalah areal support yang kita butuhkan supaya nantinya kita akan simpulkan apakah dia akan terjadi penurunan lebih lanjut atau tidak Jadi intinya adalah antara dia nantinya rebound kembali atau justru lanjutkan penurunan Ini yang masih kita harus pastikan terlebih dulu 4,335% level support historical sekaligus juga level yang ada di bawah level support trend channel Kalau ternyata dia tembus trend channel tentunya dari pola uptrend berubah menjadi downtrend Tapi kalau ternyata dia tetap pertahan di atas trend channel atau di dalam trend channel Maka dia akan tetap dalam jalan kenaikan sehingga akhirnya kita akan melihat emas mungkin terganggu Dan ingat juga ini adalah hari kedua di minggu ini harus rasa Jadi apapun itu bisa terjadi antara kenaikan ataupun penurunan dari US ratio Mengingat penurunan ini sebetulnya sudah terjadi sejak satu minggu terakhir Ya 1, 2, 3, 4 dan ini adalah trend kelima Jadi kita harus waspada turun dulu sehingga kemungkinan potensi untuk emas pun belum terlalu aman untuk buli selanjutan Nah tapi kalau lihat dari grafik keempatnya kelihatannya penurunannya masih cukup mencolok ya Ini dikarenakan potensi penurunannya terlihat sebagai posisi downtrend Lalu kemudian kalau kita tarik garis disini itu sudah confirm turun Dan lower high kemudian lower high lower high sampai akhirnya tembus neckline Dan kali ini neckline nya berada di terituri ini Sekarang ini tertahan di level 4,473 Kalau misalkan kita asumsikan akan ada skema pergerakan lebih lanjut Maka yang saya pikirkan pola pergerakannya adalah kenaikan sesaat Dan itu berarti pull up ataupun pull back atau kita sebut sejarah Weak test resistant Dan itu berarti 50% real body dari long leg kendal sebelumnya Sebelum akhirnya kembali dalam fase penurunan Dan akhirnya terjebak dalam penurunan lanjutan di bawah 4,38% Nah oke ini berarti mengikuti skema dari apa yang terjadi di minggu sebelumnya Jadi artinya di sisi kiri akan terulang di sisi kanan Seperti biasa yang pernah kita baca sebelumnya Nah DXC atau indeks dolar juga kemungkinan pergerakannya akan relatif sama Dan saat ini berada dalam zona rebound Dan ingat yang kemarin saya bilang bahwa posisi ini reboundnya masih tergolong normal Apalagi kita kaitkan dengan downtrend Kemudian dia reverse Revercenya ini hanya sekedar retest dari zona yang sebelumnya ditembus Artinya new resistant itu adalah yang sedang diuji saat ini Dan kemudian potensinya kalau kita kaitkan dengan penurunan Maka yang diharapkan adalah penurunan kembali Jadi ini downtrend Kemudian ini adalah pull upnya atau retest resistant Sampai akhirnya dia dapatkan penurunan lanjutan Nah tapi hati-hati penurunan lanjutannya Kita masih pertanyakan juga Apakah dia mampu temus di bawah 104.40 atau tidak Karena bisa jadi disinilah letaknya potensial double button Sehingga akhirnya dolar mampu kembali bangkit untuk menguat Nah satu sisi bisa juga lanjutkan penurunan Dan itu berarti mencapai terituris 103.80an Dan otomatis emas masih memiliki kesempatan untuk nalaik lebih tinggi di atas 23.30 Nah sayangnya kalau kita perhatikan dari grafik daily Kemudian ini kelihatannya potensi ini agak sedikit berlawanan Mengalami rebound mengingat penurunan tersebut tertahan di zona 61.8% Oke dengan demikian kalau misalnya kita perhatikan dari grafik yang tertera hari ini Emas memang seharusnya mengalami kenaikan karena kemarin ditutup dengan bullish candle Dan seperti yang kemarin sempat kita bahas juga Bahwasannya kalau kita asumsikan melihat real body saja Dari 3 candle terakhir ke celungannya inilah menyusun formasi sebagai morning star doji Sehingga kemungkinan potensinya adalah kenaikan Tapi ingat juga bahwa kita memiliki PR utama yang harus diwujudkan Yaitu penutupan di atas zona 23.25 Sejauh ini Kalaupun kemarin dia sempat mencapai 23.31 Penutupannya tetap berada di bawah 23.25 Bahkan pagi ini Dengan pembukaan di area 23.23 Area tertingginya masih tertahan sedikit saja di 23.29 So kita tinggal tunggu beberapa jam ke depan Apakah sanggup untuk terjadi kenaikan lanjutan Dan itu berarti harus mengobrak nabik level resisten 23.28 23.31 Sementara kalau terkait dengan penurunan sendiri Kita juga masih tetap dibayangi kemungkinan potensi turin Terutama jika tembus level terendah sebenarnya Dan itu berarti Lihat saja level terendah di hari kemarin Yang tertera di 22.91 Nah polanya mungkin saja akan memiliki kemiripan Artinya disini kita akan dapatkan Perbiakan yang relatif sideway Dan persis dengan gambaran yang kemarin kita sebut di dalam live streaming Bahwa yang diharapkan berikutnya Karena tidak ada data ekonomi yang mencolok Maka kemungkinan dia akan bergerak sideway Sebelum akhirnya mendapatkan alasan untuk naik Ataupun bahkan penurunan Nah sampai hari Jumat ke depan Saya tidak melihat ada data ekonomi yang terlalu tinggi Kecuali Michigan Consumer Sentiment Dan juga beberapa penyataan dari pejabat Fed Sejauh ini pejabat Fed Dua orang cenderung menilai bahwa tidak ada alasan untuk kenaikan sumua Sehingga kemungkinan mendukung untuk pola kenaikan lanjutan Dan meredam isu kenaikan sumua tersebut Oke berarti falling wage yang sempat tercipta Dan juga terkonfirmasi di grafik keempat Sebetulnya memiliki peluang lebih lanjut untuk terjadi kenaikan Dan saya harapkan kalaupun penurunan Berarti otomatis kalau kita lihat disini Saya menggunakan Fibonacci Retestment Dari titik pangkal 2277 Ditarik ke puncak 2331 Maka area yang paling ideal untuk menggunakan buy Adalah di antara 23,6% dan 38,2% Atau Kalaupun misalkan dia turun lebih lanjut Maka selama tidak turun di bawah 61,8% Masih sangat wajar untuk melakukan buy Jadi ceritanya Kalaupun penurunan ini terjadi Maka itu adalah kesempatan untuk tetap melakukan buy Dengan asumsi bahwa dia masih memiliki kesempatan Untuk tembus di atas 2331 Tapi jangan salah Kemungkinan bisa saja berbalik Kalau ternyata 2331 nya sulit sekali untuk ditembus Sehingga akhirnya menciptakan peluang untuk terjadinya double toll Nah tapi secara keseluruhan Paling utama adalah Lagi-lagi Selama tidak terjadi penurunan di bawah 61,8% Maka penurunan tersebut dianggap koreksi yang cukup wajar Hati-hati Kalau ternyata dia kasusnya betul-betul naik Anda boleh follow buy Begitu dia confirm di atas 2331 Dengan potensi target terdekat telah 2342-2346 Tapi lagi-lagi ada benturan Dan ini terlihat di grafik K1 Bahwasannya resisten areal 2344-48 Itu adalah resisten yang cukup tanggung Sehingga kemungkinan potensi gangguan tersebut Bisa saja memunculkan rejection Dan akhirnya akan terjadi koreksi kembali Tapi secara keseluruhan lagi-lagi Kita tetap melihat potensi Dari faktor ekonomi Yang paling menunjang untuk emas mengalami kenaikan Satu sisi Anda bisa switch strategi menjadi sell Selama dia tidak tembus zona 2350-2355 Atau jika terjadi penumbusan di bawah 2306 Nah, sebentar untuk pause link sendiri Saya masih menunggu apakah level support ini tembus atau tidak Satu sisi memang kalau terlihat dari trend channel ini Maka kecendungannya Kita masih tetap dalam jalur kenaikan Sehingga masih ada peluang untuk menguji kembali Areal 1.2650 Yang mana areal tersebut sebelumnya adalah Merupakan target dari inverse heighten soldat Tapi karena inverse heighten soldat tersebut Dianggap sudah selesai Maka kenaikan ini Bukan berada dalam jalur inverse heighten soldat Melainkan dalam jalur uptrend channel Nah, satu sisi Efek negatifnya adalah Kalau dia tembus di bawah support 2535 Maka kemungkinan kecendungan penurunan Dan akhirnya berganti kepada trend downtrend Nah, ini berarti Nanti Anda bisa switch out lagi menjadi sell Kalau memang confirm turun Dan tembus areal 1.2500 Dan kalau kita lihat dari grafik dailynya Jelas disini Penutupan candle ditutup dengan kedua kalinya Oleh shooting star Hanya saja perbedaannya Real body sedikit lebih panjang Dan ya Tail atasnya kecendungannya lebih pendek Daripada candle sebelumnya Tapi ya Ini adalah penentuan Apakah dia mampu bertahan di atas MA200 Sekaligus di atas trendline Resisten Atau dia kembali di bawahnya Kalau kembali di bawahnya Saya sarankan Anda untuk menutup posisi buy Kemudian switch menjadi strategi sell Tapi setidaknya secara keseluruhan juga Pound Sling Masih menantikan Kemungkinan pengumuman sukungan dari Bank of England di hari Kamis Sementara untuk crude oil sendiri Saya menemukan suatu hal yang cukup menarik disini Terutama di grafik H4 Oke Kalau kita kaitkan dengan penurunan sebelumnya Yaitu terkait dengan potensi dari head and shoulder Yang mana potensi target utamanya 74.74 Ternyata tertahan di level tengah 77.78 Dan persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan di live streaming Bahwasannya Kalaupun terjadi kenaikan Saya tidak akan kaget Dan saya anggap itu adalah pull up Atau retrace resistance Yang penting tidak tembus di atas neckline 80.81 Sehingga nantinya akan tetap melanjutkan pola perlunan Sebagai head and shoulder Nah tapi untuk sementara waktu ini Yang saya lihat adalah terkait dengan posisi candlestick daily Yang ditutup dengan doji candle seperti ini Ini bisa disebut dengan spinetop Tapi kalau kita anggap real bodinya saja Maka sebetulnya terlihat sebagai bulis harami Nah itu berarti dampaknya adalah kenaikan Untuk sementara waktu Di grafik keempatnya Ditunjam dengan potensi dari double bottom Yaitu rejection yang ada di 77.90 Oleh karena itu Kenaikan kali ini Ataupun penurunan kali ini Kita anggap sebagai peluang untuk knock on buy Sampai at least tembus 79 Dan akhirnya lanjut ke level 80 Tapi jangan khawatir Head and shoulder di grafik daily Diperkirakan masih tetap menyanggah Sehingga untuk potensi kenaikan hari ini Dianggap sebagai efek sementara Satu sisi anda bisa switch strategi menjadi sell kembali Kalau ternyata ditemukan konfirmasi Bahwa dia tembus langsung di bawah 77.90 Dan ingat bahwasannya kondisi geopolitik Masih tetap harus diwaspadai Walaupun saya tidak sangat berharap Terkait dengan efek yang terlalu panjang Dari geopolitik tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya